Saatnya guru berbagi, guru berbagi dari mana saja. RPP hari, tanggal, dan angka untuk anak tunarungu. RPP yang dibuat oleh Lisa Megasari dari SLB Negeri Banjai ini merupakan panduan dalam mengajarkan hari, tanggal, dan angka secara kreatif bagi anak tunarungu melalui media WhatsApp. Kegiatan inti dari pembelajaran ini adalah Ibu Ega membagikan video dari platform www.sekolah.mu dengan link sebagai berikut. Lalu, orang tua bersama dengan anak menonton video yang telah dibagikan. Setelahnya, orang tua bersama dengan siswa mengerjakan tugas secara bersama yang nantinya akan dikumpulkan dalam bentuk video. Tugas yang diberikan pun dinilai berdasarkan kondisi dan perkembangan masing-masing anak. RPP ini dapat dilihat pada laman guru berbagi dengan link sebagai berikut. RPP Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara RPP Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan pada kelas 9 sekolah menengah pertama dilakukan dalam pembelajaran jarak jauh secara mandiri dengan menggunakan sistem daring internet. RPP ini dibuat oleh Yuda Dana Prahara MPD, Guru SMP Negeri 7 Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten. Dalam RPP ini, peserta didik mendapatkan bahan bacaan dan sumber pembelajaran dengan cara mengunduh modul kegiatan pembelajaran dengan materi penerapan Pancasila dari masa ke masa pada tautan di aplikasi WhatsApp Grup Kelas 9 dan Google Classroom. Guru memberikan waktu 40 menit untuk peserta didik untuk membaca bahan bacaan dan sumber terkait. 40 menit berikutnya, peserta didik mengerjakan soal urayan dan pilihan ganda yang diberikan. Pengerjaan hasil tugas dan soal evaluasi bagi peserta didik yang terkendala akses internet dan ketiadaan perangkat lunak atau handphone tugas dikumpulkan kepada guru atau temannya yang berdekatan domisilinya. Untuk selanjutnya, diminta bantuan untuk memfoto dan mengunggah tugas dan hasil kerjanya kepada guru pengampu secara pribadi. RPP ini dapat dilihat pada laman guru berbagi dengan link sebagai berikut. RPP Organ Gerak Hewan Rukmawati Ali Mudin, yang merupakan guru Mindua Tambun, membuat RPP ini untuk kelas 5 sekolah dasar dengan tujuan pengidentifikasi organ gerak hewan. Dalam RPP ini, guru menyiapkan konten pembelajaran dalam bentuk teks maupun video yang nantinya dibagikan melalui WhatsApp Group. Kegiatan inti yang dilakukan guru adalah guru membuka pembelajaran di WhatsApp Group yang telah dibuat. Tujuan pembelajaran pun juga menjadi kegiatan yang harus disampaikan oleh guru. Dalam hal ini adalah mengidentifikasi organ gerak hewan. Setelahnya, konten pembelajaran, baik berupa teks ataupun video, diberikan oleh guru. Peserta didik menjadikan konten pembelajaran sebagai bahan ajar yang nantinya akan diujikan oleh guru. Tidak lupa, guru juga memberikan sesi tanya-jawab di akhir pembelajaran, guna memperdalam materi yang diberikan kepada peserta didik. RPP ini dapat diunduh melalui link Terima kasih telah menonton!